Ya, polemik tentang pencopotan kabar reskrim Budi Waseso terus berlanjut. Fraksi PDI Perjuangan dengan tegas menolak rencana pencopotan Budi Waseso dari jabatannya. Kompolnas menganggap mutasi dalam tubuh Polri adalah hal biasa, namun Kompolnas berpesan agar mutasi tersebut tidak boleh didasarkan atas pesanan pihak-pihak tertentu. Isu mengenai rencana pencopotan Komjen Budi Waseso dari jabatannya memaksa fraksi PDIP angkat suara. Partai berlambang banteng ini menolak bila Budi Waseso dicopot dari jabatannya. PDIP menduga wacana pencopotan Budi Waseso dihembuskan tidak lepas dari kasus-kasus korupsi yang sedang ia tangani. PDIP menganggap munculnya wacana tersebut merupakan bentuk intervensi terhadap pemberantasan kasus korupsi. Kami menolak tegas rencana pencopotan Budi Waseso. Alasannya kami bukan sekedar membela Budi Waseso ya, tapi yang kami tentang adalah intervensi terhadap penegakan hukum. Khususnya dalam pengungkapan skandal-skandal kasus korupsi. Namun bagi Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, mutasi maupun rotasi di tubuh kepolisian adalah hal biasa. Terkait dengan isu, Kompolnas mendorong agar mutasi yang dilakukan tidak didasarkan atas pesanan dari luar. Mutasi, promosi itu biasa. Untuk seorang anggota poli harus, harus itu ikut dan tidak boleh ada perlawanan. Yang kita dorong itu adalah mutasi dan promosi itu tidak boleh didasarkan atas order dari luar. Itu tidak boleh. Itu mengganggu independensi kepolisian. Isu pencopotan posisi Komjen Pol Budi Waseso sebagai kabar reskrim Polri mencuat, setelah bar reskrim Mabes Polri menggeledah kantor PT Pelindo II. Kegaduhan yang sering ditimbulkan buas saat menangani kasus hingga dianggap menghalangi pertumbuhan ekonomi, disebut-sebut sebagai alasan pencopotan Jenderal Bintang III tersebut. Tim Liputan melaporkan untuk NET.